Halo, nama saya Temi Setiawan. Saya adalah salah seorang penulis buku-buku akuntansi. Buku-buku yang saya tulis umumnya di bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan buku-buku yang pernah saya tulis. Sejak tahun 2008 saya menulis dan dibantu oleh buah dan ilmu populer dalam memproduksi buku saya dan menerbitkannya. Buku pertama yang saya tulis adalah Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa. Nah, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana sehingga memudahkan pembaca baik itu mahasiswa, pelajar, ataupun masyarakat umum yang ingin mempelajari akuntansi dengan cara yang mudah. Nah, di dalam buku ini selain dilengkapi dengan pembahasan materi, dilengkapi juga dengan soal-soal. Dibuat dari yang mudah sedang sampai sulit. Buku Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dilengkapi juga dengan buku lembar jawaban. Buku ini sengaja dirancang terpisah agar memudahkan pembaca ketika mempelajari materi, bisa menggunakan di buku yang ini sambil membaca soal-soalnya, kemudian mengerjakannya di buku lembar jawaban. Selain perusahaan jasa, dilengkapi juga dengan Mahir Akuntansi Perusahaan Dagang. Nah, buku ini melengkapi tadi yang perusahaan jasa. Kalau dalam bentuk badan usaha yang sifat operasionalnya jasa, cukup sampai di perusahaan jasa yang jauh tadi. Tetapi, kalau bentuk usahanya dalam perusahaan dagang, silakan lanjutkan ke buku yang dulu ini. Model penulisannya sama, ringkas, simple, tapi to the point. Baik jasa ataupun dagang, di sini juga saya memperkenalkan akun-akun dalam bahasa Inggris. Sehingga relevan sekali dengan dunia bisnis saat ini, yang mana pemahaman akuntansi harus bisa menguasai akun-akun dalam bahasa Inggris. Apalagi software-software accounting sekarang sudah menggunakan bahasa Inggris. Buku ini juga di-create sama, terpisah antara buku soal dan buku jawaban. Pembahasan materi ada di buku soalnya dan menjawabnya di lembar jawaban ini. Sehingga akan memudahkan pembaca ketika membaca soal dan mengerjakan soalnya. Kalau misalnya membeli buku jasa doang, boleh. Ataupun kalian bisa combine, belajar juga dengan perusahaan dagang. Sehingga pemahaman di dalam akuntansi akan lebih komplit. Bisa nggak kalau kita langsung ke perusahaan dagang? Bisa aja sebenarnya. Tetapi ada materi-materi basic di dalam accounting yang ada di dalam perusahaan jasa. Nah sehingga baiknya sih memiliki keduanya atau belajar step dari yang jasa dahulu baru ke yang perusahaan dagang. Walaupun kita memiliki basic-basic di accounting, namun rasanya akan lebih komplit kalau kita memahami dari awal. Nah kemudian saat ini buku mahir akuntansi perusahaan jasa telah mengalami revisi. Sebelumnya buku ini telah dicetak lebih dari satu kali. Nah menggantikan buku ini ada namanya edisi revisinya. Edisi revisi ini pun juga sudah dicetak beberapa kali. Dan gaya penulisannya sama seperti yang perusahaan jasa yang hijau. Tapi kalau pembaca ingin mencari toko buku, adanya yang warna merah saat ini. Kalau perusahaan dagang juga sama. Sekarang adanya yang warna pink. Jadi yang warna biru tadi sudah diganti dengan yang warna pink ini. Nah setelah memahami dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, ditambahkan kompleksitas terkait materi-materi dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Bisa melihat ke buku mahir akuntansi pendalaman. Buku mahir akuntansi pendalaman ini cocok banget bagi pelajar SMA yang di kelas 12 atau SNK. Kemudian mahasiswa ataupun kalayak umum yang ingin mempelajari akuntansi. Namun parsial. Seperti pengen tahu apa sih laporan arus kas. Bagaimana perlakuan terhadap piutang. Adakah piutang yang tidak tertagi. Bagaimana perlakuan akuntansinya. Bagaimana melakukan rekonsiliasi bank. Nah materi pendalaman ini memang ditulis dengan cara penyampaian yang agak sedikit berbeda dari materi akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Pada materi akuntansi pendalaman ditulisnya perbagian per bug yang mana berbeda-beda antara setiap bug untuk materi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pertama kali mahir akuntansi pendalaman itu muncul seperti ini. Kemudian direvisi mahir akuntansi seperti ini untuk pendalaman. Dan yang terakhir kalau pembaca ingin mencari toko buku. Adanya mahir akuntansi yang seperti ini. Yang warnanya orange ya. Nah ini mahir akuntansi pendalaman edisi-revisi. Dan ini pun sudah dicetak beberapa kali untuk materi pendalaman. Jadi sudah sangat komplit kalau ada materi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan pendalaman. Next. Untuk pelajar. Kalau ini khusus untuk mungkin pelajar di level SMA atau universitas. Yang ingin menguasai dasar akuntansi pengantar. Satu akuntansi dengan cepat. Karena biasanya kalau di kuliah di akuntansi, untuk pengantar itu sangat riski. Artinya harus benar-benar kuasai banget baru bisa kontinu ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu saya berupaya menuliskan buku mahir akuntansi bangsoal. Buku mahir akuntansi bangsoal yang pertama kali adalah ini. Kalau ini adalah mahir akuntansi bangsoal khusus untuk pelajar SMA yang disesuaikan dengan kurikulum tingkat SMA. Nah, kalau di SMK atau jenjang universitas, baiknya membaca yang seperti ini. Namanya mahir akuntansi bangsoal pengantar akuntansi dasar. Pada buku ini, saya mengajak rekan saya yaitu Ibu Irin Brelia Stiti. Menjadi penulis juga dan reviewer dari buku mahir akuntansi. Sehingga buku ini, selain cocok untuk SMA, SMK, juga untuk level universitas pengantar akuntansi. Karena Ibu Irin ini adalah salah seorang dosen. Sama seperti saya yang saat ini berprofesi sebagai dosen. Nah, buku ini warna hitam, namanya seri tangka 1. Isinya materi-materi rangkuman yang sangat enak banget dibaca, dipelajari. Kemudian soal-soalnya lengkap banget. Nah, terutama soal-soal pilihan ganda. Kenapa? Karena kalau soal-soal pilihan ganda Anda bisa mengerjakan, automatically berarti konsepnya Anda sudah pegang-ganggah akuntansi. Harapannya dengan menulis buku ini, bagi pelajar, mahasiswa yang mengambil akuntansi dasar, bisa benar-benar menguasai pakemnya akuntansi sehingga tidak memberatkan pada saat Anda lanjut ke jenjang selanjutnya. Buku mahir akuntansi bank soal ini telah mengalami revisi juga. Tentunya setiap kali revisi ada tambahan materi, tambahan soal-soal, yang mana memperkaya dari buku itu. Nah, mahir akuntansi pengantar akuntansi bank soal ini seri tangkas 2. Tangkas 2 ini lebih kompleks lagi, materi lebih lengkap, soal-soal lebih beragam, dan di sini dilengkapi soal-soal bentuknya studi kasus SI. Kalau di seri tangkas sebelumnya, seri tangkas 1, soal-soalnya masih dalam bentuk pilihan ganda saja. Tetapi di seri tangkas 2, pilihan ganda dan soal kasus. Sehingga pembaca yang punya buku ini jauh akan lebih bisa menguasai dasar-dasar akuntansi, terutama di pengantar akuntansi 1. Bagaimana kalau kala yang umum yang ingin belajar pake buku ini? Bisa gak? Sebenarnya bisa saja. Karena materinya diberikan secara ringkas, padat jelas. Namun, baiknya bagi pembaca yang benar-benar masih blank tentang akuntansi, masih belum paham, saya tetap rekomen buku Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa. Nah, after daya sini, kalau langsung ke sini, oke banget. Tentunya bisa belajar sendiri dari rumah, karena bukunya telah ditulis dengan cara penyampaian yang sangat sederhana. Oke, buku lainnya yaitu adalah buku Mahir Akuntansi Untuk Biaya dan Manajemen. Di buku ini, saya menuliskan terkait dengan akuntansi biaya plus akuntansi manajemen bersama rekan saya namanya Pak Ahling. Materinya sangat jelas, padat, dan juga gampang dipahami. Setelah adanya Mahir Akuntansi Untuk Seri Akuntansi Biaya dan Manajemen, kemudian ada pelengkapnya, yaitu adalah Mahir Akuntansi Belajar Cepat Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen. Kalau sudah megang buku ini, mantep banget. Pasti akuntansi biaya dan manajemennya pasti bisa. Kenapa? Dengan penulisannya sederhana, singkat, jelas, padat, dan juga soal-soalnya cukup challenging banget. Jadi kalau bisa mengerjakan soal-soal di sini, berarti sudah cukup memahami akuntansi biaya dan manajemen. Nah, buku ini cocok buat siapa? Cocok buat masyarakat publik ataupun mahasiswa yang lagi mengambil akuntansi biaya, akuntansi manajemen, atau mahasiswa tingkat akhir yang lagi pengen review untuk sidang komprehensif ataupun sidang skripsi. Ini oke banget, belajarnya cepat. Satu minggu, langsung pasti bisa. Nah, masyarakat publik juga yang pengen tahu gimana sih akuntansi biaya, akuntansi manajemen, gimana menghitung biaya produksi ataupun mengambil keputusan taktis. Nih, kuncinya di sini ada. Terakhir adalah mahir akuntansi untuk praktikum akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Buku ini unik banget karena ditulis dengan backgroundnya seperti ini bahwa saat ini bidang-bidang di akuntansi selalu memisahkan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tapi nyatanya dalam industri, dalam prakteknya, akuntansi itu nggak bisa dibicah antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Mereka komprehensif, kasus-kasus dalam perusahaan komprehensif sekali. Nah, buku main akuntansi untuk praktikum akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen cocok untuk mahasiswa dan juga masyarakat yang pengen tahu bagaimana kompleksitas bisnis bisa kita pecahkan dari topik-topik di dalam accounting. Jadi akuntansinya terintegrasi, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Boleh dicoba buku ini, buku ini juga penyampaian sederhana dan juga ada materi-materi terkait dengan praktik akuntansi yang pada umumnya. Selain buku-buku akuntansi, saya juga menulis sebuah kartu akuntansi. Nah, kartu permainan akuntansi itu di-create untuk pelajar yang mau belajar akuntansi berjudul Kartu Akuntansi. Nah, kartu akuntansi itu warnanya orange. Nah, saya ambilkan sebentar. Bentuknya seperti ini. Nah, kartu akuntansi ini sangat langka banget, jarang ya. Di dalam kartu ini kita memperkenalkan istilah-istilah dalam akuntansi. Gitu ya. Kemudian bisa digunakan untuk permainan di dalam akuntansi. Nah, metode atau cara permainannya ada di pertasini. Saat ini saya lagi banyak mengembangkan buku-buku akuntansi yang lainnya. Tentunya untuk segmen-segmen tertentu. Silahkan sambil update, cari topik-topik tentang mahir akuntansi. Terima kasih dan semoga Anda semua tertarik untuk belajar akuntansi. Terima kasih.